Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Kiki Rizky oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan semoga kalian senantiasa sehat selalu oke di video kali ini saya akan ngebagi tips dan trik bagaimana cara service CVT ya cara service CVT ringan untuk Honda Beat ya Honda Beat yang ISP masuk ya ini Honda Beat keluaran tahun 2018 kalau nggak salah ya ini adalah Beat Street ya masku kenalannya seperti biasa masku tarikan berat terus ada ngeredeknya dan suara kasar masku lala tanpa basa-basi lanjutnya masku kita akan melakukan service ringan nya masku ini sangat mudah sekali kok masku cara untuk service ringan nya ya pasti kalian bisa service sendiri intinya kalau lihat video saya ini dijamin pokoknya masku ya oke bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky silahkan kalian subscribe dulu ya channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky nah untuk CVT Honda Beat ini perawatannya sama ya masku kalau untuk kilometer ya di 8000 km kalau untuk di bulan ya sekitaran 3-4 bulanan baru kita akan melakukan perawatannya kembali ya masku tergantung dari kalian ya masku ya kalau kalian pemakaian harian jarak temunya antara 100 kilo atau 50 kilo ya saran saya sebulan sekali aja di cek di cek loh masku ya cuma di cek jadi kita buka cover cover yang bau delapannya itu semua ya kita buka dan kita cek aja funbel sama rumah-umahnya yang masuk kalau masih bersih yang enggak usah dilakukan pembongkaran tapi kalau udah motor ya sekalian aja dibongkar ya masuk ya jadi penting sekali ya masuk untuk motor metik ini enak atau enggaknya itu di CVT nya soalnya ya masku ya kalau masalah mesin sih sayang saya rasa nggak ada kendala ya untuk motor metik-metik Honda tapi kalau untuk CVT biasanya sih ada kendala sedikit-sedikit ya kalau ada kotor atau apa biasanya sih pengaruh ya ditarikan awalnya ya Nah bisa kita cek dan bisa kita lihat ya masku ya ini adalah fisletnya ya udah udah akal-akalan masku ya jadi fisletnya ini udah udah kocak dan di janggel ya masku ini bisa masku ya bisa diperbaiki sebenarnya untuk fisletnya jadi kita janggel aja biar dianya nggak kocak nah ini udah masuk ini masuk terus kita cek lulernya juga ya masku ya biasanya sih masku ya biasanya problemnya cuma ada di lulernya aja lulernya kalau udah aus atau udah bisa gesok sedikit itu tarikannya enggak akan bisa enak masku ya untuk rekomendasi loler pakai apa mas yang awet Mas kalau rekomendasi loler sih saya anjurkan sih pakai punyanya vario 110 ya atau KVB ini kan ke-44 ya ya masku ya kodenya ya kalau KVB saya rasa itu banyak empuk ya masku empuk terus ringan masku jadi ya efeknya kalau ringan ya itu tadi ya bener akselerasinya dapet tapi ya itu tadi masa pakainya jadi agak berkurang sedikit kalau pakai lolernya KVB itu dia nya tebel dan berat masku ya terus bahannya itu plastiknya plastik lebih keras masku ya tapi untuk harganya masku ya harganya sih agak sedikit mahal ya masku sekitar 80 kalau enggak 90k kalau untuk yang ke-44 kan enggak sampai 50k ya masku ya sedangkan untuk KVB ya bisa dicek ya sendiri atau bisa kalian juga dicek di online shop berapa harganya lulur K44 dengan lulur KVB ya masku ya oke lanjut kita akan ngebersihin dulu ya masku kita bersihkan semuanya masku ya sampai bersih terus kita lap-lap juga dan jangan lupa ya untuk kampas gandanya bisa kalian amplas juga ya masku bisa kalian amplas biar sisa-sisa kauteran yang nempel di kampas gandanya bisa bersih masku ya jadi enggak ada debu diantara kita masku ya untuk pulihnya juga harus bersih juga ya masku ya pulihnya harus bersih juga biar apa biar pada saat nempel di kampas ganda apa sorry pada saat kampas ganda nempel di pulih belakangnya itu dianya enggak selit ya masku ya dan ini adalah tips dari saya ya masku ya untuk pemasangan ring belakang yang bagian ratanya itu ada di dalamnya ya masku jangan yang bagian agak cekung itu bisa diraba ke masih bisa dilihat dan bisa diraba kalau ringnya tuh agak ada yang cekung dan agak ada yang rata nah bisa kita lihat ya masku ini adalah luler yang baru masih mulus putih ya dan pastinya ini geretaknya hilang masku dan tarikannya juga enak masku kalau luler baru kayak gini loh masku ya bisa dicek ya bagus putih mulus masku ya dan untuk visletnya kita ganti aja ya masku ya soalnya murah kok masku ya hanya Rp18.000 untuk penggantian visletnya ini aja ya masku ya kalau dijanggel-janggel kan emang ya masku ya emang soalnya ntar takutnya di rumah luler rumah lulernya atau bos drive-nya ya yang haus ya soalnya akan kena tekanan yang masuk dan ini juga tips dari saya masku ya untuk bos lulernya ini kan ada bagian cekung-cekung atau garitannya ini ini ada pada bagian atas atau ngadep pada langsung ke askrup ya masku ya jangan sampai terbalik kalau terbalik sih efeknya ya masku takutnya kalau kelamaan itu gianya akan macet masku soalnya yang yang titik-titik tadi atau geretan tadi itu fungsinya untuk pemuaian ya masku ya soalnya kan gianya langsung dekat sama askrup ya askrup kan pada saat posisi panaskan gianya muai ya aja dia harus ada sedikit banyak celah ya untuk pemuaian itu tadi masku Oke udah selesai semua masku tinggal kita rapatkan dan kita pasang semuanya Oke masku saya ingatkan sekali lagi ya bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizki silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizki dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizki dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat dan bener-bener saya ingatkan sekali lagi ya jangan lupa subscribe dan notifnya ya masku biar kalian teman-teman nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif Nah udah subscribe-nya gratis terus dapat ilmu Wah mantap pokoknya ya masku ya bisa dicek ya masku ini ada lulur bekasnya yang memang aus besok-besok masku enggak rata masku Oke sekian dulu ya video dari saya dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video video selanjutnya masku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai